Danau apa ya yang paling besar di Indonesia? Betul sekali, jawabannya adalah Danau Toba. Meski Indonesia terkenal akan Danau Toba, ternyata tak hanya Danau Toba nih yang memiliki keindahan, juga keistimewaan tersendiri di Indonesia sebagai tempat wisata. Lantas, danau apa aja sih yang menjadi tempat wisata di Indonesia? Kita simak informasi lebih lengkapnya di segmen IDX Statement. Karena lokasinya yang berada di garis Katolik Setiwa, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Indonesia tidak hanya memiliki keindahan pantai tropis, tetapi juga gunung dan danau yang membuka. Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia memiliki panorama alam yang lengkap. Jika pemirsa bosan berliburan ke pantai, pemirsa dapat menjadikan danau sebagai objek wisata baru bagi pemirsa dan keluarga. Danau di Indonesia sendiri ada dua jenis, yaitu danau alami dan danau buatan. Keduanya menawarkan keindahan dan jenis wisata air yang berbeda-beda. Danau di Indonesia merupakan salah satu jenis kekayaan alam yang amat sangat indah sebagai salah satu destinasi wisata. Panorama alam dengan kombinasi gunung dan perairan tampak mempesona sebagai destinasi wisata terbaik di Indonesia. Sekedar informasi, danau di Indonesia dengan pemandangan indah tersebut bersumber dari gunung api yang berada di lempeng Yurasia dan Indo-Australia. Lantas, danau di Indonesia seperti apa yang sangat cocok untuk kamu jadikan sebagai tempat berwisata? Danau Kelimutung merupakan danau yang terkenal di Indonesia yang berbentuk dari kawah gunung vulkanis. Lokasi persis danau ini masuk ke dalam kawasan gunung Kelimutu, desa Pemo, Nde Flores, Nusa Tenggara Timur. Tak heran jika lokasi ini memancing banyak minat wisatawan berkunjung dan membangkitkan ekonomi warga sekitar. Berada di ketinggian 1800 mdpl, danau Kelimutu tidak hanya menawarkan keindahan panorama danau, perbukitan dan gunung saja, tetapi memiliki ciri khas unik. Keunikan danau Kelimutu terletak pada warna air danau yang sering berubah. Perubahan warna air terjadi akibat kandungan asam di dalam danau. Siapa yang terkenal Danau Toba? Danau terbesar di Indonesia yang mempunyai panjang 100 km dan lebar 30 km ini, merupakan salah satu tempat wisata favorit di Sumatera Utara. Danau Toba terbentuk karena letusan gunung berapi yang sangat besar. Di tengah-tengah pulau yang mempunyai kedalaman 450 meter ini, terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Samosir. Selama masa pandemi, Parekraf memberi kegiatan bernama Program Beli Kreatif Danau Toba, yang mana program tersebut dinilai berhasil meningkatkan level pelaku ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba. Berikutnya adalah Danau Poso. Danau Poso berlokasi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan panjang 32 km dan lebar 16 km. Danau Indah ini merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia. Danau yang kedalamannya mencapai 195 meter ini, juga masuk ke dalam daftar danau terindah di dunia. Danau Poso terbilang danau yang cukup unik, karena topian danau ini dikelilingi oleh pasir putih, sehingga membuatnya tampak seperti pantai berpasir putih yang sejuk. Di sini, Anda juga dapat menjelajah danau dengan perahu motor, sambil menikmati kegiatan masyarakat setempat yang sedang memancing, menjela ikan, dan budidaya ikan. Bukan tanpa alasan, danau ini disebut dengan labuan cermin. Hal tersebut dikarenakan air danau ini memiliki warna yang sangat bening, dengan dua rasa, air laut dan air tawar. Danau ini memang mencerminkan kejernihan airnya. Airnya bening, serta kapal yang berada di permukaan pun tampak seperti melayang. Keduanya membuat danau begitu bening hingga terlihat seperti cermin. Danau ini terletak di desa Labuan Kelambu, kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jika pemirsa berwisata ke tempat ini, harap berhati-hati. Walau terlihat dangkal, kedalaman danau Labuan Cermin mencapai 5 meter. Jangan lupa gunakan pelampung bagi Anda yang tidak bisa berenang. Danau Sentani menjadi salah satu danau terkenal dan terindah di Indonesia. Nama Sentani sendiri berarti di sini kami tinggal dengan damai, sesuai dengan lingkungan yang hijau, asri, dan tenang. Danau Sentani memiliki luas 9.360 hektare. Luas danau membentang dari kota Jayapura sampai ke Kabupaten Jayapura. Cakepan itu membuat danau Sentani sebagai danau paling luas di Papua dan jadi salah satu danau terbesar di Indonesia. Jika Anda pernah mendaki gunung Rinjani, mungkin sudah tidak asing dengan danau ini. Danau Segara Anak menjadi pemandangan yang menemani pendaki dari Pelawangan Sembalun menuju puncak. Berkemah di tepi danau Segara Anak juga merupakan aktivitas yang tak boleh dilewatkan pendaki Rinjani. Tampak gunung Barujari yang menjadi latar belakang menawan danau Segara Anak. Terima kasih telah menonton!